Hai bro mbak bro ketemu mana nih channel lewawan Pratama rong puluh loro mas bro ya ditonton videonya mas bro ya nanti yang menonton video saya kalau panen padi saya ini bagus saya kasih hadiah beras mas bro ya hehehe misalkan mau datang ke rumah ya meskipun cuma sekilo saja mas bro ya enggak masu ya yang jelas yang mau menonton video saya nanti mudah-mudahan dapat pengalaman yang baik dari saya mas bro ya disini ada dua cara persemaian tadi mas bro yang sebelah sini saya tutup pakai kompos waktu persemayannya yang di sebelah itu saya tutup pakai plastik terpal dari dua cara ini berbeda setelah tumbuh mas bro ya yang sebelah sini lebih subur jelas karena ditutup pakai kompos tapi tadi ditutup pakai kompos ini punya kelemahan mas bro kelemahannya waktu mulai tumbuh kuncup daun ini mudah sekali dicabuti sama burung memprit untuk dimakan bijinya untuk kelebihannya ini setelah tumbuh dia langsung subur tapi ini harus dijaga ketat mas bro bawa sabam kesimnya mas bro ya waktu mulai tumbuh daun kuncup itu mas bro nah terus kalau untuk cara ini ini punya kelebihan dan punya kekurangan untuk kekurangannya ini namanya enggak ditutup pakai kompos mas bro ya dia tumbuh belum ada makanan jadi pertumbuhannya agak lambat tapi untuk kelebihannya ini ini waktu kuncup mulai tumbuh dia kondisinya masih tertutup terpal mas bro ya jadi aman dari gangguan hujan dari gangguan hamak burung emprit maupun gangguan hamak tikus mas bro oke mas bro untuk dua cara ini silahkan dipilih mau pilih ditutup pakai kompos atau ditutup dengan terpal plastik mas bro ya yang jelas punya kelebihan masing-masing oke mas bro sekian dulu ini cuma obrolan biasa obrolan sharing-sharing aja mungkin mas bro yang disana lebih berpengalaman mas bro ya tapi untuk menanam padi ini beda petani itu yang jelas beda mas bro ya meskipun berbeda-beda tapi tujuannya tetap sama mas bro ya panen melimpah oke sekian dulu bye-bye